Alaman Wolung Dosa Alaman Wolung Dosa Hadis Nomor 6 Bismillahirrahmanirrahim Wa Anabhi Rifah Hadis Saking Anabhi Rifah Tamim Ibn Ustidin Yaitu Tamim Ibn Sued Ustid Rawanmu Kalangan dikosopo Anabhi Rifah Entah itu Ila Nabi Mareng Kusti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wawah Halik Utawi Kanjeng Nabi Yaktubu Iku Khutbah Sopo Kanjeng Nabi Fakutu Mokumatur Kulo Ya Rasulullah Rojulun Wontenti Yang Jaler Woribun Kang Longko Terus ini Kang Aneh Jaya Teko Sopo Rojul Ya Salu Kalitakon Sopo Rojul Andini Saking Agamani Rojul Layadri Orang Ngerti Sopo Rojul Ma Utai Ma Iku Opo Ma Utai Opo Dinuhu Uketama Dinuhu Utawi Agamani Rojul Layadri Orang Ngerti Sopo Rojul Ma Eng Iku Opo Dinuhu Utawi Agamani Rojul Wa Akbala Mongko Madep Alaya Engata Seingsun Sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Watarokalan Ninggalakan Sopo Kanjeng Nabi Khutbah Tau Eh Khutbah Kanjeng Nabi Hantantaha Sehingga Teko Notok Teko Sopo Kanjeng Nabi Ilayah Marek Insun Potia Mongkoden Teka Aken Opo Bikursien Kursi Wa Akbala Mongko Lunggu Sopo Nabi Alaya Eng Atasih Kursi Wa Jalan Tumandang Sopo Kanjeng Nabi Yualimuni Mulang Sopo Kanjeng Nabi Insun Mima Saking Barang Alam Melokang Mulang In Nabi Sopo Allah Suma Atta Mongko Nuli Neka Agni Sopo Kanjeng Nabi Khutbah Tau Eh Khutbah Kanjeng Nabi Wa Atta Mongko Nyampurnakan Sopo Nabi Kanjeng Nabi Akhir-akhir Khutbah Rawawu Muslim Niki Ngaji Tasik ngerangakan Bab Tawaduk Zaman Kanjeng Nabi Niki Pas Kanjeng Nabi Niku Bade Khutbah Bade Niku Dinteni Karyantiyang Nami Ini Rifah Khutbah Jumat Niki Dinteni Maun Bareng Pas Kanjeng Nabi Di Tengah-Tengah Khutbah Sehingga Menirifah Niki Corosan Niki Diku Intrupsi Alatena Intrupsi Kanjeng Nabi Kulon Niki Wong Seng Aneh Terima kasih Tengah-Tengah Khutbah Kulon Niki Agama Islam Tapi Mbak Tengerti Seng Jendengi Islam Dan Niki Njuun Dipun Mucalai Mucalakan Dateng Kulon Nopo Islam Niku Lan Caranya Terspun Dicaranya Ibadah Munggu Islam Kanjeng Nabi Ini Mimbar Diputus Khutbah Niki Mandap Kanjeng Nabi Marani Dateng Tiang Sinam Ini Rifah Niki Diparani Niki Nuduh Kanjeng Nabi Niku Tawan Pandu Andap Mas Terus Saya Kurang Ngajar Di Interupsi Diputus Khutbah Demi Maringi Pelajaran Dateng Tiang Sinam Mas Islam Terus Ini Mualaf Maringi Pelajaran Lagi Kajeng Nabi Disiapakan Kursi Binarak Kajeng Nabi Kursi Maringi Pelajaran Dateng Rifah Bonmantun Dipariki Pelajaran Cekap Islam Ini Garis Besari Ini Cukup Cekap Kajeng Nabi Balik Kajeng Nabi Temimbang Mulai Khutbah Mali Padahal Ini Mesti Mengutamakan Orang Banyak Daripada Orang Satu Tapi Kajeng Nabi Walaupun Orang Satu Ini Diutamakan Untuk Orang Satu Dan Untuk Orang Banyak Sebab Dulangkan Kajeng Nabi Dateng Rifah Niki Kan Didengarkan Orang Banyak Jadi Oleh Tambahan Ilmu Mengakeh Niki Merkau Kajeng Nabi Mulangi Rifah Niki Mantun Ngotor Kajeng Nabi Bang Sungter Ngene Mimbar Khutbah Terusahkan Mungkin Terusahkan Mulai Soko Pertama Mungkin Khutbah Pun putus Kan Mungkin Nasal Khutbah Niku Pinara Putus Mulai Khutbah Niki Disamping Kan Nabi Tawadu Niku Marah Nomor Kali Kan Nabi Niki Aduk Diputus Khutbah Ketimbang Dijawab Ngku Ae Wabar Ngku Ae Jawab Niki Menunjukkan Tawadu Kan 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 Nabi Kota waduh, aduk kuceret. Tapi kalau kita nampak ilmu ini Akei, kita kuduh nimbo. Jadi kiai ini kayak kiai pondoan, jaman bien, ini sumur. Diparani ambil santri. Karena kiai santri kayak ceret. Kota waduh, podo abie lah. Moro. Ono sing moro, ono sing teko. Eh, ono sing moro kia ini, ono sing teko santri ini. Ini sampai khutbah dibatalakan, ngestok no wong, lebu agomo islam. Terus asalim ulang, diparani. Ini istilahnya ini apa? Kepedulian kepada wong cilik. Peduli marang wong cilik. Tidak pede, iya peduli wong cilik. Kampanya, boleh ya. Bon, kita terus akan. Ini tolong para bapak ini pandai-pandai merendahkan diri. Mesti ini diintrupsi. Saat koyok ngotainiku, mesti batun purun. Masih kiai batun purun. Masih dilokan sampai wong. Kalau ini kulu, gak sopan, nono yaib. Khutbah diintrupsi. Ya, lebih datuk. Khutbah. Ini kan jadi Nabi tetap melayani dengan baik. Lebih baik khutbah dibatalkan demi melayani tiang kolom wong. Bon, kita terus akan. Wananasin hadis sakin sahabat Anas r.a. Ana Rasulullahullah saktam menikus di Rasulullah s.a.w. s.a.w. Dibu terangkan gini hadis ini. Kanjeng Nabi ini ku nek mantun dahar ini lu diri jenis yang telu ini diklamuti. Diklamuti. Nah, ini tuh kan lima. Ya, lima aku tuh diklamuti. Ini nopong gambar rakan. Kanjeng Nabi pada waktu dahar ini ku mau nganggi sendok. Mau nanti nganggi garpu. Nek kini lak kemenyek. Kini kemenyek. Aku sendok, nanggu garpu. Di ruang barat nih. Nek rakan jenis Nabi mesti nganggu terici, nganggu tangan. Kanjeng Nabi lak tiko boleh nopo. Boleh, mungkin kurmo, mungkin anggur, mungkin jenang. Jadi namun tiko. Kita kan bote sakit. Mesti gangsa. Ngelamuti. Neku ngantar. Zaman saya kikonungun ya dilo nopong. Keklamuti dirijibu ilu. Aku nyutu kanjeng Nabi. Jadi ini ngeten para bapaknya. Enten hukum, enten hikmah. Kita ngekutu mengikuti hukum sunnah. Sunnah kan. Ngelamuti diriji nge. Mengikuti hukum. Lah hikmahnya apa? Hikmahnya dipunterangakan. Pangana ini ku nek. Ketus nemplek. Ketus nemplek gini. Niki. Driji. Gini epek-epek ini ku. Gampang mambu. Gampang mambu. Sehingga nek melebeteng gini. Padarannya ki. Gampang. Mambu. Terus gampang ngacur. Dibantu ambik enten zat sehingga nek telapaan niki. Niku ngerti. Keterangan ini ku. Lampu kan jenapi nek mangan kok nganggut. Telapak tangan niki. Mengandung zat sehingga memudahkan mambu nek panganan. Sama ini kan pun ngerti nih ku. Segoi kok jauh ambik tangan. Gampang mambu lah. Tidak niki. Memang itu yang dituju. Supaya kok gampang wateng niki. Gampang ngacur. Jadi kita niki mengikuti kan jenapi itu hukum. Hikmah yang terkandung itu gampang no mambune panganan. Gampang no ajure panganan. Niki begini. Islam niku ngerti. Ada hukum. Ada hikmah. Kalau hukum kita jalankan taat. Kalau hikmah kita perhatikan dalam taat itu semangat. Jadi ada taat. Ada semangat. Ini adalah hukum yang kita taat. Tapi adalah hikmah yang timbul semangat. Kalau saya sholat itu hukumnya apa? Wajib kita jalankan. Hikmahnya apa? Mencegah dari perbuatan dan mistah dan mungkat. Menjadikan semangat. Sampean dikir itu perintah. Kita jalankan. Tapi di dalam dikir itu ada hikmah. Opo. Menenangkan hati. Menenangkan hati. Menimbulkan semangat berdikir. Poso. Poso ini diwajibkan. Hukum. Kita jalankan. Taat. Hikmahnya apa? Hikmah itu menjadikan orang bertakwa. Timbul semangat. Jadi ada hukum ada hikmah. Mulanya ini Quran itu ngomongakan yu'til hikmah ta mayasa wama yu'til hikmah ta faqot utiya khairon kasihron. Allah Ta'ala itu memberikan hikmah kepada siapa saja. Barang siapa yang diberi hikmah maka orang itu diberi kebaikan yang banyak. Mengapa kalau diberi hikmah menjadi dapat kebaikan yang banyak? Sebab semangat. Nek ta'atok ya bisa saja banyak tapi enggak sebanyak kita itu tahu hikmahnya. Kon poso yobo yobosoyo tak ta'ati wikmah hikmah itu menjadi takma semangat. Ini kebaikan menjadi banyak. Di sholat itu juga ngodin mengapa kamu sholat ya ta'at. hikmahnya ini mendatangkan kebaikan yang banyak. Semangat. Ini keingetan kita ini makan ini ojo nganggu sendok ojo nganggu garbu merguna apa? Hikmahnya ini gampang no mambune panganan ya sungguh nyeraweteng gampang no lembuti panganan. Hikmah ini menjadikan kita itu di samping ta'at semangat. Mangan ojo nganggu sendok ojo nganggu garbu tapi di lak lo wong kan lo nganggu sendok gak ojo nganggu sendok gak ojo nganggu sendok ojo nganggu sendok ojo nganggu sendok niru kanjeng nabi kan sunnah dengan ta'at terici ini mau nalai kesunahan laknya nganggu sendok bawa ternasal kesunahan merguna nyuntuh kanjeng nabi nyuntuh wong barat gak ojo nganggu garbu ya golongannya ya golongannya wong barat nganggu terici golongannya kanjeng nabi ini golongannya jenabi oleh kesunahan pahala ini golongannya wong barat kalau apa-apa gak enak tapi ini susah gitu sudah salah tapi enten dia ini kulo-kulo sumer yang penting hukum dan hikmah yang diperhatikan hukum ditaati hikmah menjadikan semangat dalam pertaat hikmah syaroh anasakeng lukmah hal ada ingreget wal yakulha lan manganu syaroh ikmah walaya daqha lan ajondi galakan syaroh ikmah disaitoni rono setan Al-Fatihah 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 Jadi suara ta'ala Yo aku seneng Kan tawaduk Nah kini kan Om ini suatu Kapan tak enak Mbak telung sedok di tele Tak enak Itu rezeki kita Padahal Ya memang yang memberikan Tuhan rumah Hakikatnya kan kusni Allah Tuhan rumah kecewa Apalagi kusni Allah Kecewa Lah kehilangan barokah Tapi Tersisa sedikit pun Dari situ rumah Alhamdulillah Jadi suara ta'ala Ngestok no peparengku Barokah Berlaku Koyok-koyok Mungkin di hadapan manusia kita itu Terkesan Ya kirang Kirang say Tapi di hadapan Sangat baik Ngestok no peparengi Gusti Allah Seng rupo Rezeki Seng tersisa Nik gini Bereng-bereng Masih koyok Minuman barang Barangnya itu kan Digangkan Terlasakan Kemudian kita ini itu Ya salah Ya benar Maju sangat Maju salah Mundur salah Maksudnya Aku Aku Nanggani Walima Ngkone aku Mangan Disik Ngkone aku Dikai Mangan Mesti Sisa Soalnya Wis Wara Aku Mba Disik Ngkone Mesti Sisa Aku Nang 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 Tapi Api Apa Gak Toma Gak Arep Tapi Nang 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 Tapi Api Apa Minumannya Dintek Segone Dintek Nang Api Ang Nang Mulanya Maju Salah Mundur Salah Gak Sarapan Kutama Sarapan Kutama Kutama Pasega Utawa Minuman Disik Guna Ini Sensasi Benar Kutama Mekas Mawon Ulumpun Sarapan Dibisi Sampai Bungkus Mawon Dibetawang Sul Terserah Gitu Bungkus Dengan Rabu Bungkusan Gomole Sokowong Ngang Sampian Oleh Ganjaran Sepuluh Sampai Ngekak Nung Nang Ngang Anak Bujuk Sampian Ngang Sepuluh Lusing Tuhan Rumah Oleh Satus Satus Kebaikan Bungkusan Tiba 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 Sisa Bungkusan 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 Demi Kita Mengikuti Kajang Nabi Bungkusan Terus Bungkusan Bungkusan Tau Menjadi Pengembala Kambing Mulai Nabi Adam Sampai Kanjir Nabi Semuanya Pernah Menjadi Pengembala Kambing Niki Manfaat Telur Siji Diteluk Toko Oleh Mengembala Niki Sebagai Latihan Latihan Sementara Nanggo Nih Wadus Maring Unu Mengembala Manusia Niki Latihan Satu Sisi Sisi Yang Lain Melatih Tawandu Tawandu Dan Sabar Jadi Anggung Wadus Jini Wanus Asor Nanti Melatih Menjadi Orang Asor Masa Pengembala Kambing Mulyo Kan Majika Mulyo Pengembala Hino Lain Pengembala Hina Memang Dilatih Menjadi Orang Yang Hina Dan Sabar Nanti Memang Disiapkan Menjadi Pemimpin Dimulai Dengan Mengembala Kambing Dan Dilatih Menjadi Orang Yang Merendahkan Diri Itu Menjadi Pengembala Mulyo Sampai Dwi Anak Zaman Saat Niki Masya Allah Gak Olah Saya Kisih Mengembala Kambing Gak Blas Terus Jadi Merendahkan Diri Sudah Kurang Jadi Mencoro Sanya Gini Wisna Masih Bapakmu Gimana Pegawai Ibu Pegawai Paribas Anakku Tak Latih Jadi Merendahkan Diri Ya Bapak Kau Ini Kedang Goreng Kedang Goreng Kedang Goreng Latihan Jadi Wong Sing Asor Mesti Menyenangkan Geng Si Bapak Anak Ini Kedang Goreng Bukan Masalah Untung Dan Ruginya Tapi Masalah Melatih Dia Merendahkan Diri Kan Asor Ini Dilatih Jadi Asor Tapi Gak Ada Malah Disuruh Menjadi Orang Yang Terkesan Tinggi Diri Sekolah Sing Pinter SD SMP SMA Pak Kurang Tinggi Pujat Tinggi 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 Yang Namanya Tawaduk Sudah Kurang Dilatih Kurang Dilatih Tawaduk Sampayan Gada Sederek Ini Dwi Hajat Anak Sampayan 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 Latih Menjadi Pelayan Dan Mencuci Piring Tugas Melayani Tugas Mencuci Piring Melatih Menjadi Merendahkan Diri Hotan Kan Melayani Merendahkan Diri Mencuci Piring Itu Lebih Merendahkan Diri Dilatih Tugas 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 Acara 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 Ya Tapi Piring Piring Tugas Tugas Piring Piring Dibayar Itu Loh Pelayan Pen Pelayan Piring Disewa Mulai Pelayan Teror Piring Piring Pun disiapakan Jadi anak ini menjadi Gak ada tawa untuk Apa mana Baru semari yang nomor tiga Sapo Kan merendahkan diri Dan ini hampir tidak ada Punain itu tukang sapi ini Ini zaman Sekolah Bien Sabtu Itu melatih menjadi Merendahkan diri Ini latihan Melendahkan diri sudah kehilangan Tempat Padahal itu latihan Sampai gak ada anak Terus Nak Acara pengantin Mbak Yung tadi pengantin Kontak tugas Engkau bagian Korah-korah Mesti ibu Mbak Yung Arek kok dikorong korah-korah Gak pantas Padahal tujuannya Supaya anak itu Pandai merendahkan diri Bukan korah-korahnya Melatih Ini kan melatih Merendahkan diri Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Anda pasarekan jenapi, merendahkan jenapi, jerekan jenapi, lamunak itu diundang. Ambil tonggok, ambil uang. Dikak imangan itu, mak, joros ini, kekel. Kekil-sekil buri, atau kekel-sekil ngarep. Mek dibakar, dikak nilu, tak parah. Bahasa kita ini, aku juntan dikak wajan kopi, tak ilu, tak parah. Ini menunjukkan kan jenapi itu, merendahkan diri. Gak delok, gak delok opo sing disugurno, tapi delok sopo sing undang. Ngus sing undang itu, jadi aku itu merendahkan diri marang wongi, gak marang masalah pangan nanti. Bah panane enak, bah panane ga enak, bah berharga, gak dati masalah. Yang penting kedatangan saya itu, merendahkan diri, menghormati ngus sing undang. Nih kong. Saat ini lah, buatnya sakit tangan ini. Kok, sing undang tahlina ini kuangin, kapatik dueng. Situ kaya sama didik. Paling itu ya, rawonnya ya, kapatik enak. Kapatik enak. Udah rawonnya sih, ditelok kapal. Tapi lah sing undang ngomong soke, kayak gini. Biasa soto dia enak. Nih kipurur Bapak, mestinya kita itu baik, menghormati orang kaya itu baik-baik saja. Tapi menghormati yang miskin, itu disamping kebaikan menghormati, merendahkan diri. Iman itu kan dibagi tiga. Jadi kalau kita itu hormat kepada orang kaya, karena kekayaannya sepertiga iman ini hilang. Merguna apa? Alamati menghormati itu sudah kekayaannya kepada orangnya. Apakah takwa atau tidak. yang kedua, kita itu menghormati orang karena jabatannya. Ini akan menghilangkan iman kita. Sebab yang dihormati itu bukan jabatannya, orangnya. Takwa atau tidak. Nah yang ketiga, ini dihormati orang itu karena takwanya. Miskin, iya. Bukan pejabat, iya. Takwa, iman kita butuh. kita hormati. Tapi ini, saya itu keusuhnya loh. Terus ini, menghormati, merguna sugiye. Seperti gaiman kita itu. Tidak terpakai, tidak terpakai. Kalau terpakainya iman itu itu hanya kepada pribadinya orang itu bertakwa atau tidak. Tidak sugiye, tidak jabatannya, tapi tidak tidak takwanya. Nah ini menjadi tidak terpakai iman itu secara utuh. Hanya sepertiga. Sing nempel. Sing dua per tiga menjadi hilang. Ini kok. Sama saya kan betul sakit ngeteniku. Kok sing tegok itu numpah sepeda hontel bisa. Pada hontel. Ku biar odok miring. Saruwe kuelek bisa. Sandali jepit bisa. Teko dilerek. Dilerek ini. Kok lelung gue? Buhri bisa. Padahal takwa ini. Ini mobil pejabat. Dua per tiga iman kita tidak berlaku. Tidak dilakukan. Hanya tinggal sepertiga. sing nempel gunjiru hati. Ini kehilangan tawaduk. Jadi tawaduk kita itu kepada orang yang dimuliakan Allah. Yaitu orang bertakwa. Bukan karena kekayaannya Allah Ta'ala memuliakan orang. Bukan karena jabatan Allah Ta'ala memuliakan orang. Tapi karena takwanya. Kita mengikuti Allah. Kalau begitu Allah merendahkan diri. Tawaduk datang biang sing panjin dengan muliakan ini sebab takwanya. Ini ngerti. Tapi ngerti ini tidak mengalir para bapak. Mengalir. Dalam saat ini mengajikan kitab ini yang mengalir praktek. Tapi kurang-kurangnya kita sudah tahu. Situ enggak sangat . dikatakan sahabat Anas radiyallahu anhu kalau dikos apa Anas kanat ono nakatu Rasulillah apa untuk Rasulullah sallallahu al-ghotba lalu bisa dibalap dibalap nonton apa khotba walataka dulan meh-meh orang apa al-ghotba terus bagus bisa dibalap wajah mongko teko akrabi sapa wong akrabi ala kongudin ingat hasil untuk nom lakukan kedui akrabi pasapak mongko balap apa untone kukut untone akrabi haeng khotba pasako mongko ngeroso keberatan ngeroso keberatan lalika opo mongkunu kunu dibalapi untone kanjeng nabi ambik untone wong harabi halal muslimina ingat asibu islam hata arufa hongkong persosopo kanjeng nabi hueng hueng keberatan betul ngerobi ing keberatan faqola mongko ngeroso kanjeng nabi hakun ikuh hat halal yang ngatase kusti allah alartafi ayyenta ora bisa luhur sayun opos swiji wiji minat dunya saking dunya hilawa do'ahu angin ngasorakan sop allah hueng sayun rawa bukhari ini maksud yang kanjeng nabi ini enggak ada untuk ngamain khutbah wistu wol tapi sinten enggak ada untuk masih 6 untuk nabi nabi sakit dalam kanjeng nabi ini luar biasa ini nabi soleh nabi soleh ini kandungan ini kandungan itu itu luar biasa ini luar biasa dilatih lantai balapan 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 nabi kalah nabi wah kalah nabi nabi wong islam merasa keberatan ya apa kanjeng nabi diuntuh sampai kalah di wong beso ya apa ini lah keberatan akhirnya kanjeng nabi nabi perso dateng sikapi wong islam keberatan nabi kanjeng nabi dahul hakun Allah Allah ta'ala itu pasti tidak akan mengangkat mengangkat sesuatu yang dimuliakan dimuliakan dari harta benda ini kecuali akan direndahkan untuk bagian soko bondo dunyu dimuliakan dimuliakan sampai sampai tapi satu saat akan direndahkan di nabi kanjeng nabi kan kabe memuliakan tapi satu saat akan direndahkan padahal ini kanjeng nabi dimuliakan sampai porosa habat oleh mulia untuk ini mergo mulia kanjeng nabi tidak dibenarkan tidak dibalap sampai untuk tidak dibenarkan terlalu memuliakan memuliakan harta benda nanti akan dijatuhkan harta dihantung 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 suara dihantung dimuliakan dihantung 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 mati segala sesuatu dari dunia ini jangan dimuliakan nanti akan direndahkan sopoh sakit bantah untuk nikah nabi ini dimuliakan serata karena akhirnya jatuh juga dan kita yang dimuliakan itu adalah yang dimuliakan Allah orang bertakwa jadi Allah tidak memuliakan harta dimuliakan orang yang bertakwa bentuk barang kanji nabi manusia takwa yang dimuliakan Allah kanji nabi kita muliakan kanji nabi mengapa unta-unta yang kita ikut muliakan tidak usah akan dijatuhkan sampai ikuti Allah jadi yang dimuliakan satu orang yang bertakwa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Allah ma salli wa salli mabarik ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa salli ajma'in ya Allah ya mukalliba sabit kuluban ala dinik ya Allah ya mukalliba sabit kuluban ala imanik ya Allah ya mukalliba sabit kuluban ala latu'atik Allah marabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kinadha bennar wa salladu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa baruka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alameen wasalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallamualaikum wa sallamualaikum